Hai girlfriend, disini ada pertanyaan apakah fungsi-fungsi berikut ini merupakan fungsi turun atau fungsi naik pada interval berikut untuk menjawab soal ini, karena soal ini termasuk ke dalam aplikasi turunan maka kita ingat kembali konsep dari turunan selanjutnya perlu kita ketahui bahwa fungsi selalu naik jika f aksen x lebih besar dari 0 dan fungsi selalu turun jika f aksen x kurang dari 0 pada soal diketahui untuk f x nya adalah x pangkat 3 min 3 x kuadrat min 24 x plus 7 maka selanjutnya kita akan menentukan nilai dari f aksen x nya yang merupakan turunan pertama dari fungsi f x sehingga sekarang kita perhatikan untuk x pangkat 3 untuk pangkat 3 kita turunkan ke depan menjadi 3 lalu untuk pangkatnya yang tadinya 3 berkurang 1 menjadi 3 x pangkat 2 lalu untuk min 3 x pangkat 2 pangkatnya 2 ini kita turunkan ke depan kita kalikan bersama min 3 2 dikali min 3 hasilnya adalah min 6 lalu untuk pangkatnya yang tadinya 2 berkurang 1 menjadi min 6 x dengan menggunakan cara yang sama maka untuk turunan dari min 24 x adalah min 24 dan untuk turunan dari plus 7 adalah 0 karena plus 7 merupakan konstanta dimana untuk turunan dari konstanta adalah 0 selanjutnya kita jadikan pembuat 0 sehingga dapat kita tuliskan 3 x kuadrat min 6 x min 24 kita sama dengankan 0 bentuk ini dapat kita sederhanakan dengan membagi kedua ruas dengan 3 sehingga diperoleh x kuadrat min 2 x min 8 kita sama dengankan 0 lalu kita akan mencari faktor dari x kuadrat min 2 x min 8 sama dengan 0 kita perhatikan koefisien dari x kuadrat yaitu 1 1 lalu kita kalikan dengan 8 diperoleh hasilnya adalah 8 maka selanjutnya kita akan mencari faktor dari 8 antara lain 1 dengan 8 dan 2 dengan 4 kita akan mencari faktor yang jika dikalikan hasilnya adalah min 8 dan jika dijumlahkan hasilnya adalah min 2 maka yang akan kita pilih adalah 2 dan 4 sedangkan untuk tanda yang tepat adalah plus 2 dengan min 4 karena jika plus 2 kita kalikan dengan min 4 hasilnya adalah min 8 dan jika plus 2 kita jumlahkan dengan min 4 hasilnya adalah min 2 maka untuk faktor dari x kuadrat min 2 x min 8 sama dengan 0 adalah x plus 2 lalu kita kalikan dengan x min 4 kita sama dengankan 0 maka diperoleh untuk x yang pertama sama dengan min 2 atau untuk x yang kedua sama dengan 4 lalu langkah selanjutnya kita buatkan garis bilangan disini adalah untuk titik x sama dengan min 2 dan disini adalah untuk titik x sama dengan 4 lalu kita akan mengecek tanda di masing-masing daerah pertama kita cek tanda untuk daerah di antara min 2 sampai 4 kita ambil sebarang nilai x lalu nilai x yang telah kita ambil tersebut kita substitusikan ke dalam f aksen x misal kita ambil x nya sama dengan 0 maka untuk nilai dari f aksen 0 sama dengan min 24 karena semua bilangannya dikali 0 hasilnya adalah 0 maka diperoleh untuk f aksen 0 sama dengan min 24 artinya untuk daerah antara min 2 sampai 4 merupakan daerah dengan tandanya adalah negatif selanjutnya kita cek untuk daerah yang berada di sebelah kanan angka 4 misal kita ambil untuk x sama dengan 5 maka untuk f aksen 5 diperoleh sama dengan untuk 5 kuadrat hasilnya adalah 25 25 kita kalikan 3 hasilnya 75 lalu untuk min 6 kita kalikan 5 hasilnya adalah min 30 lalu kita kurangkan dengan 24 diperoleh hasilnya sama dengan 21 21 merupakan bilangan positif maka untuk daerah yang berada di sebelah kanan angka 4 merupakan daerah dengan tanda positif lalu kita cek untuk daerah yang berada di sebelah kiri angka min 2 kita ambil untuk sebarang nilai x nya misal kita ambil x nya sama dengan min 3 maka untuk nilai dari f aksen min 3 nya diperoleh min 3 kuadrat hasilnya adalah 9 9 dikali 3 hasilnya 27 lalu min 6 dikali min 3 hasilnya adalah plus 18 lalu kita kurangkan dengan 24 diperoleh hasilnya juga sama dengan 21 karena 21 merupakan bilangan positif artinya untuk daerah yang berada di sebelah kiri angka x sama dengan min 2 merupakan daerah dengan tanda positif sehingga untuk grafiknya adalah pertama dia akan naik lalu ketika melewati x sama dengan min 2 dia akan turun lalu ketika melewati x sama dengan 4 dia akan naik kembali sehingga untuk interval 0 sampai 1 karena interval 0 sampai 1 berada pada daerah antara min 2 sampai 4 yang tandanya adalah tanda negatif artinya untuk f aksen x nya selalu kurang dari 0 sehingga untuk interval 0,1 merupakan fungsi turun selanjutnya kita cek untuk interval min 1,1 untuk interval min 1,1 juga berada pada daerah antara min 2 sampai 4 yang daerahnya bertanda negatif yang artinya untuk nilai dari f aksen x nya selalu kurang dari 0 artinya untuk interval min 1,1 merupakan fungsi turun juga selanjutnya kita cek untuk interval min 1,0 yang juga berada pada daerah antara min 2 sampai 4 yang tandanya adalah negatif yang artinya untuk nilai dari f aksen x lalu kurang dari 0 artinya untuk interval min 1,0 juga merupakan fungsi turun demikian sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati